Halo semuanya, kembali lagi di Varda Anif ya. Kali ini kita lagi di rumah, dan sekarang... Sekarangnya berapa ya? Sekarang itu jam 3.59, nanti lagi jam 4. Udah mau pada tutup kali ya. Nah, jadi kita hari ini pengen servis kendaraan, tapi bukan servis ganti oli atau semacamnya. Nah, yang pertama ini nih. Ini motor yang tiap hari dipake. Buat istri sama buat gue juga. Makanya ini ada beginian ya. Ini fungsinya buat apa? Kalau siang-siang, kan suka panas ya. Daripada nanti jadinya belang, nah tangannya bisa dimasukin ke sini. Nah, udah. Ini jadi tempat buat tangan kita biar gak hitam. Ngaruh gak sih? Kata istri gue sih ngaruh ya. Itu orangnya lagi di situ ya. Tapi kalau gue karena gak suka pakenya, jadi gue pakenya pasti begini. Dan ini punya kelemahan juga. Kalau motornya ditaruh di tempat yang outdoor, terus kena hujan, dalamnya basah, gak enak. Tapi gak apa-apa sih, bisa diginin aja. Gak ada bedanya. Katanya bisa bikin bahaya, karena kalau misalnya kita jatuh, ngelepasnya susah gitu. Atau nyangkut. Tapi ternyata gampang kok. Misalkan kita lagi begini, mau jatuh, kita lepas aja motornya kan. Set. Itu gampang. Gak tau ini harganya berapa. Kalau mau beli, mungkin bisa cek link di bawah ya. Kita mau ini nih, sebenarnya ganti jok. Karena joknya dimainin sama kucing, makanya jadi bolong seperti ini. Nah, ini Yamaha Frigo. Yang biasa dipakai tiap hari. Ini motor lebih enak dari Fazio, dari NMAX sebenarnya. Karena pertama, NMAX itu kadang-kadang remnya itu bagel ya, keras. Ini remnya enak. Fazio, soknya depan belakang keras. Yang ini empuk. Depannya empuk, belakang empuk. Gak ngerti kenapa. Terus, lihat nih. Bagasinya, paling gede. Nah. Tuh, kan. Ada jaket anak gue. Bagasinya gede banget. Jadi kalau mau bawa belanjaan, ini motor paling enak. Bisa taruh bawah, bisa taruh. Di sini ada hook gede. Gak perlu double hook depan belakang. Ini aja udah cukup. Terus, tanky-nya ada di depan. Enak. Gak perlu turun. Ya, tetap harus turun sih. Sama, di sini ada tempat buat taruh HP. Nah, sama, kita mau ganti ban mobil ini juga. Mobil, motor. Kita ke bengkel jok dulu, by the way. Karena bengkel jok tutupnya jam 5. Sama, bengkel ban itu tutupnya sampai jam 9. Kalau nggak salah ya. Nah, ini nih. Ini. Tuh. Udah kelihatan benangnya di sini. Udah mulai berbahaya. Dan hari minggu besok, kita mau touring lagi. Rame-rame ya. Jadi, biar touringnya lebih aman, kita beresin dulu bannya sama itu. Yang Frigo sih nggak dipakai buat touring sih. Nanti istri gue pakai apa gitu. Ya udah. Itu aja mungkin. Jadi, ini yang megang video. Farhan, tolong bawa Frigo. Gue pakai si Forza. Ini motor gue enak banget. Pol enak ya. Katanya yang baru lebih enak lagi. Cuma nanti kita pinjem sama Honda ya. Biar dipinjemin ke sini. Kita coba seperti apa rasanya Honda Forza yang terbaru. Yuk, kita jalan. Rp100.000. Tapi polos ya? Iya. Yaudah. Sudah sekalian pasar. Setengah jam? Kurang lebih setengah jam. Tak tinggal bisa apa ya? Bisa. Ya weh. Habis ini kita ke... Itu toko ban. Rp100.000 aja. Ternyata tempat ganti bannya itu deket banget. Bisa jalan kaki dari tempat cok motor ya. Dan tadi kita dapet ban IRC. Cuma satu-satunya ya. Harganya Rp425.000. Sama pasang jadi Rp470.000. Kayak gini bannya ya. Lihat ya. Iya. Ini repotnya kalau motor begini. Ganti ban itu masih copot kiri-kanan. Karena dia soknya double. Aduh. Ini dia bannya. Rp140.000, Rp70.000, Rp14.000. Kembangnya dia sporty banget ya. Dikit ininya kembangannya. Jalur airnya dikit. Jalur airnya dikit-kanan. Jadi ini ditambahin bagian belakang sini. Belakang sini nggak. Cuma sini. Oh ininya. Oh di belakangnya tambahin lagi. Sama depannya udah ini ya. Udah nggak bolong lagi. Rapi ya. Bagus. Coba kita buka. Mana bukanya. Oh ininya juga rapi nih. Galemnya. Enak nggak? Sama aja rasanya. Kurang lebih. Nggak. Nggak licin sih. Rasanya kayak Jokori. Seratus ribu aja. Kita bayar. Abis itu kita mau ke tempat cuci helm. Biar besok kering ya lemnya bersih. Yuk. Mau cuci helm dulu. Nih mas. Besok bisa jadi mas. Siap. Berapa kalau cel helm? Pulang. Hah? 20 ribu. 20 ribu. Cel helm cuma 20 ribu di sini. Ini bisa ini? Iya. Muter-muter. Kalau ganti lampu rem di mana ya? Itu. Jam segini udah. Nggak motor yang merah itu ternyata lampu remnya mati ya? Iya. Jam segini udah. Nggak punya ya mas ya? Nggak boleh. Ketip ya mas ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Besok jam berapa? Besok jam. Oh iya udah. Oke. Lore biasa aja. Lore ya? Ini di seberang pabrik gula gondang. Jalan Jogja Solo. Kalau mau beli helm atau mau cuti helm bisa ke Osaki helm. Tuh liat tuh. Nah sekarang hari kedua ya. Ini motor. Liat tuh. Jognya kalau lagi siang kayak gini. Bagus sih. Gue suka. Terus kita udah punya permasalahan satu di motor ini. Ternyata pas kemarin kita bawa. Gue dari belakang ngeliat. Ini lampu remnya mati. Lampu sen belakang mati semua. Kalau misalkan cuma lampu remnya doang yang mati. Itu mungkin bohlamnya yang rusak. Tapi kalau lampu sennya kanan kiri mati juga. Sepertinya kabelnya kena tikus. Karena entah kenapa Frigo ini. Kabelnya itu sangat disukai sama tikus. Jadi dulu pernah monggok juga. Ternyata kabel ininya nih. Di gigi tikus. Nah sekarang kayaknya kabel buat ke belakangnya di gigi tikus. Dan di motor ini gue juga punya problem. Dan akhirnya gue ketemu sekarang problemnya di mana. Jadi depan sama belakangnya itu agak bunyi-bunyi plastik. Ternyata diketok-ketok semuanya bagus. Ini nih yang bunyi. Tempat plat nomernya itu kayak nge-pair. Ter-ter-ter gitu. Kalau kena jalan yang nggak bagus. Sama belakangnya juga sama nih ternyata. Makanya juga sama. Jadi tadi pas dibawa jalan sambil dipegang ininya. Hilang suaranya. Nah kita mau ganti frame. Sama kita mau ke Yamaha dulu. Betul ini kita tinggal. Yuk kita jalan yuk. Nah ini kita udah sampai di bengkel Yamaha. Tempat kita beli Fazio kemarin. Nah ini kita titik di sini dulu aja. Karena kita mau sekalian ganti oli. Ganti oli sama servis jasanya itu sekitar Rp114.000. Belum termasuk biaya ngurut kabelnya. Nanti dicek. Nanti sore kita ambil. Kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Sekarang kita cabut dulu langsung. Naik Forza. Kita cari tempat dudukannya plat nomer. Oke akhirnya tadi kita dari bengkel. Ganti ini plat. Dudukannya. Pakai yang model luarnya bening. Terus belakangnya pakai plastik juga sih. Tapi plastiknya bukan yang leto ini. Ini pastikan lebih keras. Dan gue tadi ditawarin yang model kebuka gitu ya. Cuma gue gak mau. Takutnya nanti anak-anak kalau lewat. Suka kegores bisa sakit. Dan kalau misalkan tabrakan bisa bahaya. Ya ini cuma agak kotor aja nih. Dan kayaknya nanti kalau lama. Lama-lama ini kayaknya kotor deh. Kalau berembun gitu ya. Cuma pas dipakai jalan. Suaranya yang tadi kertek-kertek gitu. Hilang semua. Baik di depan. Maupun di belakang. Tampilan sih jadi cakep sih. Hilang loh suara. Der-der-der-nya gitu hilang semua ya. Cepet gitu. Dari kemarin kek. Nah ini motor udah siap buat dipakai touring. Jadi buat teman-teman yang nungguin videonya. Jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Jadi udah subscribe. Abis itu lonceng. Nanti pas ada video baru. Langsung ada notifikasi KP kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax